Meskipun menerima himbawan untuk tidak melakukan selebrasi, beberapa pendukung Jokowi-Ma'ruf merayakan keunggulan hasil quick count. Dan para pendukung ini bahkan meluapkan kegembiraan hingga mencukur habis rambut mereka. Ini dia euforia puluhan pendukung paslo nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf selesai mengetahui jagoan mereka unggul dalam perhitungan cepat yang dilakukan di sejumlah lembaga survei. Dengan meneriakan yel-yel kemenangan dan menggiwarkan bendera merah putih raksasa, para pendukung tampak larut dalam keunggulan suara versi quick count. Kami yakin kemenangan Jokowi ini akan berakhir sampai hitungan suara 60% tadi pada saat jam 4 sore. Kita sudah mencapai 60% dan kami yakin sekali Pak Jokowi menang kembali. Kita dari rumah aspirasi menuju kemudahan air dan berputar dan kembali lagi ke rumah aspirasi. Di Solo, Jawa Tengah, wali kota Solo, FX Hadi Rudiapmo mencukur habis rambutnya usai mengetahui hasil perhitungan cepat field press 2019. Kalau Tuhan mengizinkan Pak Jokowi menjadi presiden kembali, saya dan teman-teman akan membuang poso jurni sebelah siang. Sebelah siang dan penyakit yang ada di otak kita-kita ini di hari yang semua besok pas pelantikan itu udah. Pikirannya jadi bersih. Tak hanya Rudi, pemotongan rambut ini juga diikuti jajaran pengurus DPC-PDI Perjuangan Kota Solo serta beberapa relawan Jokowi-Marup. Potong rambut masal sebagai ucap syukur kemenangan paslo nomor urut 01 Jokowi-Marup Amin versi quick count. Meski masih sebatas hitung cepat, Rudi meyakini hasil real count versi KPU tak akan jauh berbeda dengan hasil quick count saat ini. Untuk hasil resmi pemotongan suara Pilpres 2019 sendiri baru akan diumumkan KPU paling lambat pada 22 Mei mendatang. Ginanjar Hanggerawan, Angga Eka, melaporkan untuk NET.